Hai brosies, welcome back to my youtube channel Next4 Aku mau reaction Betran Peto Yang kemarinan sempat bikin surprise Buat Kak Ruben Di acara pencarian bakat gitu Dan disitu emang banyak banget Yang sedikit Baper akan lagu Yang dia nyanyikan dan dia bawakan Untuk Kak Ruben Terus aku pengen reaction ini Karena kebetulan yang dinyanyiin sama Betran Peto itu Lagu ayah dan karena berhubung Aku juga udah lama banget Nggak ketemu ayah aku karena memang Dia udah almarhum Udah beberapa tahun yang lalu Sejak aku kecil dan aku teringat Kalau aku tuh pengen banget dengerin lagu ayah Jadi kalau kalian pengen Lihat kelanjutan video ini jangan lupa Untuk kasih like, komen, dan subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga untuk follow instagram Aku Krisel Ister Sekarang kita langsung aja ke videonya Oke check this out Di matamu masih tersingkir Selaksa peristiwa Aku udah ngeliat ya Kalau misalkan anak ini tuh kayaknya baik banget Soalnya diliat dari pembawaan raut wajah Ataupun postur tubuh dia tuh kayak kalem Terus orangnya nggak pemarah Keliatan ya dari raut wajahnya Tapi aku nggak tau ini cuma penilaian aku doang Untuk cara pembawaannya juga dia santai Nggak neko-neko gitu loh Suaranya juga lembut banget Kerasa banget gitu Kena Oke kita lanjut lagi Banturan dan hempasan terbaca Di kandingmu Kau nampak tua dan lelah Keringat pengucur daras Namun kau tetap tawa Maski nafasmu Kadang tersenang Aku kalau udah ngeliat orang nangis Itu pasti ikutan nangis Terus yang kedua Emang ini lagunya kena banget guys Sorry kalau misalkan kalian ngeliat aku alay atau apa Tapi jujur aku Ngedengar lagu tentang ayah Kayak gini Apalagi ngeliat Kak Ruben nangis Kak Isdalian nangis Pasti aku juga kayak kebawa gitu loh guys Oke lanjut lagi Mami ku luman yang makin sarah Kau tetap setia Ayah Dalam hari sepih kuriku Untuk Menulai padi milik kita Tapi kerinduan Tinggal hanya kerinduan Anakmu sekarang Banyak menanggung Selan Oh my god Oh my god Nangis coba Sumpah gak bisa tahan Kalau soal-soal yang kayak gini Tuh gak bisa tahan guys Kalau udah kayak Sangkut pautnya sama orang tua itu Udah pasti gak bisa tahan ya Siapapun sih sebenarnya Gak cuman aku doang Tapi Ada yang dia memang mengeluarkan air mata Ada juga yang cuman kayak dipendam di dalam hati Dia memang Sebenarnya anaknya Mempunyai talenta ya Dari Tuhan Dia kasih suaranya Yang memang begitu bagus Orangnya juga baik Aku kan sering nonton video-video Dari Kegiatan Aktifitas mereka Jadi ya Udah terlihat lah ya Kalau misalkan kalian suka Dengan video aku hari ini Jangan lupa untuk kasih like Comment and subscribe Dan follow instagram aku Krishale Easter Thank you so much for watching Keep enjoying And wait for my next video Bye bye Uben Uben aku mau nanya dong Sebenarnya kalau Veteran itu masih punya orang tua gak? Masih ada mah Saya teleponan juga Sama orang tuanya Veteran Sama bapak Veteran manggilnya bapak Jadi Veteran masih punya orang tua Masih ada ayah dan ibunya Ya terlepas dari apapun Yang terjadi di belakangnya Buat saya Figure orang tuanya masih ada Tapi Ketika dia ingin Ada di Jakarta Ketika dia ada di Jakarta Saya kepengen Veteran itu Harus Bener-bener bisa Mewujudkan mimpinya Karena Ini adalah Anak kecil yang Mungkin tidak sebagian Banyak orang yang Mendengarkan Teriakan mimpi Dari seorang Anak yang luar biasa Buat saya Dan Disitu Hati saya dan istri saya pun Sependapat Tanpa ada Berpikir panjang Saya dan Wenda Klik Sekali dengan kakak Dan saya selalu bilang Sama Veteran Semoga ayah sehat Selalu bisa membesarkan Veteran Untuk menjadi orang yang Lebih berguna lagi Dan Amin Bisa bermanfaat Buat orang banyak Amin